Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube saya yaitu channel youtube nya Mas Aji pada video tutorial saya kali ini kita akan belajar cara untuk menyeleksi objek transparan ya teman-teman ya untuk objek transparan ini bisa seperti botol gelas ataupun kaca ya teman-teman ya jadi nanti kita akan edit untuk file gambar seperti ini bagaimana agar gambar yang kita edit seperti ini nanti bisa tembus pandang atau transparan terhadap background ini ya teman-teman ya terhadap background ini Oke nanti akan saya jelaskan secara detail bagaimana step-by-step untuk mengedit gambar objek transparan seperti ini sebelum saya lanjut video tutorial ini teman-teman kita mampir dulu ke channel youtube saya di Mas Aji channel ini terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube ya apabila teman-teman semuanya merasa mendapatkan manfaat setelah menonton video saya jangan lupa untuk tinggalkan jejak ya teman-teman ya tinggalkan jejak berupa like comment ataupun subscribe di sini dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya baiklah teman-teman semuanya ya langsung saja kita mulai untuk video tutorial cara menyeleksi objek transparan di Photoshop ya klub dulu yang ini pertama kita akan masukkan untuk gambar background-nya nah seperti ini kedua kita akan masukkan gambar untuk objek botolnya nah sambil tekan tombol shift seperti ini ya kita tarik seperti ini agar presisi sambil tekan tombol shift kita tarik dan kita perbesar objeknya seperti ini ya kita taruh di center di tengah seperti ini ya dia muncul garis bantunya lalu tekan enter selanjutnya kita akan rubah karena background-nya ini putih polos ya teman-teman ya karena background-nya ini putih polos jadi kita tidak menyeleksi ini tidak kita tidak seleksi ya teman-teman ya kita rubah blending modenya ke multiply teman-teman perhatikan disini dia akan menjadi transparan seperti ya selanjutnya botol ini akan kita copy ya dengan tekan ctrl J pada keyboard ini ya kita namakan ini botol dua ntar selanjutnya botol dua ini kita copy lagi sekali lagi kita namakan ini botol tiga berarti ini botol satu ya teman-teman ya klik disini kita rename dulu botol satu ntar nah di bagian botol tiga ini kita akan rubah blending modenya ke screen caranya klik disini kita cari yang namanya blending mode ke screen nah seperti ini jadi kita akan ambil bagian ini aja bagian kita perhatikan ya kita kita akan ambil bagian ininya saja tuh nih ya bagian ambil bagian sini nya atau kilapnya ya teman-teman ya kita akan ambil bagian sini aja pertama kita klik disini dua kali ya kita klik disini dua kali kita atur dulu nah klik disini dua kali sampai muncul eh layer style seperti ini kita geser disininya dislayernya ini kita geser seperti ini teman-teman bisa lihat perubahannya tuh ya Nah itu ya nah selanjutnya kita geser dulu disini selanjutnya teman-teman klik disini sambil tekan tombol alt kita pecah ini ya slidernya ya kita pisahkan slidernya sambil tekan tombol alt kita klik disini ya kita geser slider yang ini ke sini tuh saya lihat perubahannya seperti ini teman-teman ya kita geser lagi ke eh kita geser ke sini kita lihat disininya dulu nah di 204 ya teman-teman ya selanjutnya kita pilih eh oke nah bagian sini kita akan hilangkan backgroundnya kita akan seleksi dengan menggunakan eh magic one tool ya tak klik disini kita cari klik di kanan pada mouse lalu cari yang namanya magic one tool nah disini tolerancenya saya kasih dua ya teman-teman ya karena kalau kita kasih 32 dia hasilnya akan seperti ini tuh dia ikut terseleksi sebagiannya sini makanya ini saya turunkan ya kita hilangkan dulu seleksinya kita pilih select di select kita turunkan menjadi dua enter selanjutnya kita gunakan eh magic one tool lalu klik disini ya tuh seperti ini dia sudah tapi untuk hasil seleksinya teman-teman bisa perhatikan disini ya tuh nah kita akan balik seleksinya ini kan yang terseleksi adalah backgroundnya ya teman-teman ya kita akan balik seleksi sehingga yang terseleksi nanti botolnya ini kita pilih select lalu pilih di select nah eh sorry kita pilih select kita pilih inverse ya teman-teman ya sorry sorry kita pilih inverse ya kita pilih pilih inverse kalau di select dia untuk menghilangkan seleksi maaf banget teman-teman ya kita pilih inverse untuk membalik seleksi jadi yang terseleksi ini adalah eh botolnya aja ya kita lalu kita tambahkan layer mask di sini ya tambahkan layer mask untuk menyembunyikan background putih ini kita klik disini nah sudah ya tuh nah teman-teman perhatikan disini disini kan masih ada garis-garis putihnya ya tuh teman-teman perhatikan disini masih ada garis putihnya kita akan hilangkan ini ya dengan cara brush kita gunakan brush untuk masking hilangkan disini opasinya akan kita naikkan dari 100 jika disini putih disini harus hitam nah ini masih ada garis putih ya kan disini udah hitam dan sini putih jadi kita akan sembunyikan kita sapukan disini kita gunakan beratnya yaitu saya menggunakan yang jenis soft round kita sapukan disini teman-teman kemudian perhatikan ya tuh dia hilang garis putihnya keser nah ya Nah selanjutnya kita akan tambahkan yang namanya untuk pewarnaan agar botol ini nanti warnanya itu mengikuti dari ini dari warna background-nya teman-teman ya agar mengikuti warna dari background caranya kita tambahkan untuk ke color film klik disini kita pilih color film ya kita jadikan clipping mask disini ya teman-teman ya klik kanan pada mouse lalu pilih create clipping mask nah ini kan jadi gelap ya kita rubah ininya ke color seperti ini ya selanjutnya kita akan copy untuk masking ini kita kopikan ke sini ya sambil tekan tombol LT teman-teman sambil tekan tombol LT ya pastikan yang yang terpilih adalah botol ini ya botol tiga ini sambil tekan tombol LT teman-teman klik tarik ke atas seperti ini ya lalu muncul replace layer mask lalu pilih Yes seperti ini tuh ya Nah seperti ini teman-teman ya lalu kita akan ubah karena warna background ini dominan warna hijau ya teman-teman ya karena nanti mengikuti ini mengikuti warna hijau seperti ini ya ke hijau-hijauan teman-teman klik disini dua kali kita ambil sampel warna di sini yang agak hijau nah tuh jadi botolnya agak hijau ya teman-teman ya tuh kita bisa cek sebelum dikasih color fill hijau ini dia warna biasa terus kita perhatikan kita aktifkan lagi dia agak hijau-hijauan seperti ini kita akan coba opacity kita akan turun apa turunkan sedikit mungkin ke 75 nah seperti ini ya lanjutnya eh di bagian sini yang di botol dua ini ya pastinya juga kita akan turunkan terlihat perubahannya agar terlihat lebih realistis takasih eh 45 nah seperti ini ya ya teman-teman ya di bagian botol satu pastinya juga kita akan turunkan sedikit kita geser slidernya nah tuh kita perhatikan bagian sini ya takasih nilainya 85 seperti ini ya teman-teman ya tuh Hai tak perkecil nah sudah terlihat lebih realistis ya teman-teman ya selanjutnya eh kita akan tambahkan untuk sedikit bayangan atau sedu di bagian sini ya sedu di bagian bawahnya ini caranya kita klipkan layer background kita buat layer baru disini klik disini dua kali sampai layarnya kita terbentuk layer baru yaitu layer satu kita namakan ini eh bayangan atau sedu teman-teman klik disini ini dua kali untuk rename ya kita namakan ini sedu nah enter selanjutnya kita gunakan brush disini saya menggunakan brush yang jenis soft round ya teman-teman ya pastinya 100 disini adalah warna hitam kita perbesar game jadi 1500 ya 1500 nah kita akan klik di sini ya tak klik di sini jadi hitam selanjutnya kita berbesar sedikit kita gunakan tekan ctrl T pada keyboard ya kita kasih tarik seperti ini kita putar sedikit nah kita masukkan lagi nah seperti ini lalu tekan enter ya eh pastinya akan kita turunkan tak kasih geser slidernya dulu kita kasih 35 ya 35 selanjutnya kita akan tambahkan color fill ya teman-teman ya kita tambahkan color fill seperti ini kita akan tambahkan color fill klik disini lalu tambahkan solid color ya saya klik disini selanjutnya kita jadikan clipping mesh color fill ini di kanan pada mouse lalu pilih create clipping mesh kita ubah blending modenya ya teman-teman ya teman-teman ya di lebar ke color ya eh selanjutnya kita akan rubah ininya ya teman-teman ya kita akan rubah menjadi warna kayu disini klik disini dua kali kita ambil sampel warna coklat mungkin ya nah seperti ini tuh kita tekan ctrl T dulu ya eh sorry yang ini ya saya dunia kita tekan ctrl T kita atur kita akan sapukan sedikit disini biar nggak terlalu gelap tampakan layer mesh kita klik brush disini kita turunkan sedikit untuk ukurannya eh mungkin ke 400 ya Nah kita berbesar sedikit kita sapukan di bagian sininya ini putih sini hitam pastinya kita turunkan dulu ya dengan 100% ini 25 aja nah oke terjadi ya teman-teman ya terlihat lebih eh realistis ya jika terasa kurang hitam disini kita bisa naikkan opasnya di bagian sini 45 kalau terlalu hitam ya ya 30 40 mungkin ya seperti ini atau 35 aja oke oke seperti ini jadi ya teman-teman ya untuk cara edit objek transparan seperti botol gelas ataupun kaca seperti ini teman-teman ya eh nanti untuk file latihannya ini bumper background dan gambar botolnya ini serta file jadi yang PSD ini nanti akan saya sertakan di bagian link deskripsi jika teman-teman ingin belajar teman-teman bisa download ya nanti di bagian deskripsinya di linknya nanti linknya akan saya sertakan di bagian deskripsi oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih bermanfaat bermanfaat bang 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 bang